bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum temen temen yang aku sayangin wow i have here very cute and small plants and flowers, this is a type of cloaceae species this is called cloaceae warchaeaeae ini masih species guys dan imut banget look at the size of the plant compare with my thumb very cute and it's so 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 mini ya bentuknya kecil banget ini guys ukurannya juga kecil imut-imut kaya umbi bawang like an onion or something like that and it has a kind of sort in fluorescence kemudian pakai bunganya pendek aja nih guys and what i love is the flower has a kind of stripe there di bagian bunganya tuh ada garis-garisnya i'm gonna show you in zoom saya coba zoom ya guys this is very pretty and i think this looks like a bird like an owl seperti burung hantu ya and since this is cloaceae i think you can see this hairy labellum karena jenis cloaceae ini biasanya ciri khasnya adalah bagian labellumnya yang berbulu-bulu and this is also ya ini juga begitu guys and also i really love the spice fragrance like a ginger jadi ada aroma seperti jahe tadi saya bilang sama kek bawa apa ini kak? kayak rempah-rempah gitu kayak jahe atau lemongrass atau sereh tapi menurut kek kayak jahe dan saya bawa in lagi yang bener nih guys this is really similar with the ginger not lemongrass so you can see i have around how many flower here? 6 ada yang masih kenop ya ini kenapa langsung saya bikin videonya ketika dia dalam keadaan kenop karena saya takut nanti kenopnya gagal guys i just afraid that some insects will ruin this bud and i will not be able to show you this cute flowers so that's why i already made this video this morning dan juga saya harus hati-hati ya i have to be careful to hold it because this is such a fragile karena saya takut kayak ringkih banget rentan gitu takut banget saya bisa matain bunganya maupun tangkai bunganya ini guys and i'm sure that tomorrow i will ask my lab assistant to do the initiation to cut off this in florences jadi besok saya mau minta kepada lab assistant saya assistant lab untuk memotong tangkainya ini guys untuk melakukan inisiasi aja but surely i will check out the pollen also nanti juga saya mau ambil pollennya biar nanti bisa kita silang dengan kata setum yang lain ya alright and this is a species coming from the guiana ecuador and other countries and other countries ini adalah species yang berasal dari amerika tengah atau amerika selatan sana seperti negara guiana ada juga sebacet dari ecuador ya dan negara-negara lain mungkin pedagrela dan lain-lainnya mohon maaf kalau belum disebutkan semua bisa teman-teman cek sendiri di internet ya this is so very cute and you can see that actually the inflorences coming from the lower base dan tangkain bunganya itu keluarnya dari bagian bawah di dekat akar ya kalau biasanya cygnokes itu keluarnya dari atas kiri kanan ataupun dari agak tengah itu biasanya ciri khas dari cygnokes tapi kalau kata setum, cleoesia biasanya pakai bunganya keluar dari bawah ya and this is using media of charcoal at the lower and also spectrum moss at the top nah kalau untuk kata setum, saya jarang memakai pupuk slow release karena kata setum itu daunnya adalah tipe yang lembut i rarely use slow release petalizer for each of kata setinae including this one cleoesia because this is having such a soft leaves and usually they will be overdosed and sometimes that i will make the leaves become yellow and then collapse jadi biasanya gitu guys kata setum itu kan dia hanya setau saya tipe-tipe anggrek yang berdaunnya lunak tidak keras seperti ini dia tidak tahan dengan pupuk yang berdosis banyak jadi kalau terlalu banyak dosis pupuknya biasanya daun-daun akan kuning dan kemudian jadi rontok semua ya that's why i don't put it perhaps i will give it later on but only about very few amount of slow release petalizer mungkin besok-besok saya mau bilang ke pegawai saya untuk tetap menaruh pupuk slow release nya tapi dalam jumlah yang sedikit aja mungkin sekitar 10 butir perhaps about 10 pieces ya hahaha so that's it my friend this is getting crowded here disini tambah ribut nih saya mohon maaf apologize for the really wet back sound there ada kayaknya ada alarm mobil yang berbunyi gitu guys hope you have nice weekend with this is kloesia what say with the eye bye bye